Umur 17? 13 13 tahun Nah, cerahannya dari situ ini adalah Karena olahraga gitu Kurang olahraga Kurang olahraga Iya, olahraga gitu ya Lebih banyak kegiatan di rumah Nah, saya merasakan Sekarang mereka tuh cepat capek Cepat lelah, dibiarkan mudah sakit gitu Masa-masa sih mungkin Kesehatan hidup nabawi Memperkuat Anak-anak yang sudah usia Sebetulnya sudah harusnya mereka lebih kuat Dan kedua Apakah ada Iskira selam Latihan olahraga Untuk anak-anak Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Jelas Baik, cukup jelas Satu saja saya jawabnya Nah, ini Kalau sudah jelas penyebabnya Ini Orang-anak itu Gampang sakit Dikarenakan olahraga Maka dianjurkan Untuk berolahraga Kalau dia tidak mau dianjurkan Maka kita contohkan Artinya orang tua mencontohkan Kadang-kadang anak Kalau orang tua tidak Anak itu mencontoh Bapaknya sebenarnya saya sebutkan tadi Seorang anak itu akan mencontoh Kepribadian orang tua Mencontoh lingkungan Ya Mungkin kalau kita menyuruh Kemudian tidak Maka kita jalan Ayo kita jalan Bersama Ya, kalau memang itu hal tersebut Diketahui dari sisi situ Dan pada dasarnya Seringnya pada usia-usia Yang Bapak sebutkan tadi Adalah usia-usia Pertumbuhan yang Cepat Dan anak-anak ini Biasanya Nafsu makanya mulai membesar Ya, kalau kemudian tidak Maka ada beberapa hal di situ Ya Yang perlu diamati adalah Sebelumnya Apakah sebelumnya Jauh sebelumnya demikian Atau baru-baru ini Kalau memang baru-baru ini Dia mengalami Tidak napsu makan dan sebagainya Ada beberapa hal yang membuat Seseorang tidak napsu makan Di antaranya adanya makanan Yang masih penuh di dalam perut Tidak tercerna Maka anak tersebut Enggak untuk makan Ya, kemudian Adanya dahak yang Mengambang di lambung Kemudian menyebabkan perut kembung Dan terasa penuh Itu pun enggak untuk makan Ya Ada pun olahraga Itu pun Itu hanya salah satu cara Dimana menakala makanan Makanan tersebut tidak terore Ya Maka Sangat Luar biasa Ketika para mufasir Mau menyebutkan Pokok kesehatan adalah Makan dan minum Makan dan minum Dan jangan berlebih Kenapa Karena munculnya segala macam Kegiatan itu berasal dari situ Adanya orang berolahraga Kenapa orang berolahraga Ya Apa syarat orang berolahraga Dikarenakan adanya makanan Yang masuk ke dalam tubuh Seseorang Makan Kemudian makanan tersebut Menumpuk di dalam Tubuhnya dia Di dalam lambungnya dia Kemudian diure Tidak semuanya terore Maka mengharuskan orang tersebut berolahraga Ya Dikarenakan olahraga tersebut Fungsinya Adalah mengure makanan Sisa-sisa makanan yang belum terure Ya Sehingga mencegah terjadinya penyakit Penumpukan rutubah Atau penumpukan lembab Atau penumpukan makanan Sehingga olahraga menguatkan Meningkatkan energi vital Menyebabkan orang menjadi nafsu makan Kenapa? Karena makanan-makanan yang terdiam menumpuk Tidak terure Makan terure Ketika olahraga terure Jadi lahirnya olahraga pun Dikarenakan seseorang makan Ya Begitu pula dengan orang yang tidur Dianjurkan orang tidur Jangan terlalu malam Jam 9 sudah tidur Kenapa? Dikarenakan manusia makan Ya Karena tujuannya Ketika seseorang Tidur di malam hari Maka haroro tubuh akan masuk Haroro dari kolbu akan masuk ke lambung Kemudian dia akan mengure semua makanan Artinya kalau orang banyak makan Maka dia membutuhkan tidur yang lebih panjang Daripada orang yang sedikit makan Maka orang yang sedikit makan Di siang hari berpuasa Kemudian buka sedikit Maka tentunya dia tidur Tidak membutuhkan tidur yang lebih panjang Ya Karena tidak membutuhkan pengurean makanan Artinya disini Bahkan Diaturnya tidur Itu pun disesuaikan dengan makanan Ya Ini yang terkadang Orang Salah kaprah Di dalam memahami Kok sesimpel itu Tibu Nabawi Disebutkan bahwasannya Pokok daripada ilmu Pemobatan Tibu Nabawi Adalah makan dan minum Jangan berlebih Ya kenapa tidak yang lainnya Ya kenapa sesimpel itu Bahkan sebaliknya Ini bukan simpel Tetapi sangat luas Justru inilah keluasan Ya para mufasir menyebutkan ini Ini menunjukkan keluasannya kaedah Karena manusia berawal dari makan Berawal dari minum Ya Dan terbentuknya Perintah Menjaga kesehatan seperti olahraga Pola tidur Ini pun dikarenakan Apa? Perintah makan dan minum Adanya menyimbangkan makan dan minum Dan tidak ada perintah Tidur Melainkan dikarenakan Disesuaikan dengan Kadar Makanan dan minuman Yang didapat Itu pula dengan olahraga Ya Maka olahraga kan Dapat meningkatkan Napsu makan Ya maka Ajarkan ke anak Kalau memang sudah diketahui Penyebabnya demikian Maka demikian Diajarkan berolahraga Apa olahraga? Olahraga itu sangat simpel Ya Jangan memulai Olahraga Anak yang susah olahraga Jangan dimulai dengan olahraga Seperti Apa? Suruh main futsal Badminton Dua jam Ya ini berat Suruh dulu Salat berjamaah Dia berjalan dari rumah ke masjid Ini bentuk olahraga Kata bin Al-Koyim al-Josey Dalam tipu nabawi Dari rumah ke masjid Ya Kemudian ketika Ada orang sakit Menjenguk orang yang sakit Bersilaturahim dengan Sanak saudara Kemudian ziaruh kepada Teman-teman Ya Silaturahim kepada Handai tolan kerabat dekat Ya Ada orang yang sakit Kemudian kita jenguk Kemudian ada Orang yang meninggal Anak kita Ajari untuk Mengiring jenazah Dia berjalan Itu bukan olahraga Kemudian dibangunkan Solat Diajak ke masjid Solat berjamaah berjalan Ya Pagi hari Jam tiga Dibangunkan Suruh wudhu Kemudian suruh sholat Kemudian subuh Suruh sholat Lima waktu Suruh sholat berjamaah Ini bentuk olahraga Ini pun Bentuk olahraga Perjalanan Ya kan Masjidnya bukan Bukan buka pintu Satu kali langkah Kemudian masuk masjid Paling tidak Ada Ada langkah Ya pulang Kalau masjidnya Paling 100 meter 200 meter Pulangnya muter Keliling komplek dulu Muter dulu satu puteran Diajak anaknya Kemudian masuk Ini juga bentuk Bentuk olahraga yang ringan Yang ringan Dan ini Ketemulukimil Jusuf pun Membantu Mengurai Makanan-makanan yang tersumbat Bahkan akan dapat Mengatasi penyakit-penyakit yang kronis Seperti busung lapar Penyakit kecemasan Ya bahkan penyakit kusta Ya penyakit-penyakit liver yang berat Ya ini Yang sesederhana ini Ya ada apa sih Anjur Hanti Bunawi dalam berolahraga Bangun tidur Ya Udu Menghadiri sorat Berjamaah ke masjid Jalan dari rumah Ke masjid Itu pun memiliki nilai Ya Untuk menguatkan Kesehatan badan Ya Yang tentunya yang utama adalah Nilai akhiratnya Tetapi memilih dampak di Urusan dunia juga Saya rasa demikian Yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Ya Bagi yang lainnya pula Selanjutnya Terima kasih Jawabannya Menarik sekali